ya bertemu kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama disini saya akan mulai sedikit cara mengatasi TV apabila TV mengalami bocor bagian karet kop FPT atau bagian anoton tabung itu jangan langsung kita mempunyai sebab bahasanya karet itu rusak eh kita cek dulu ketika kelenturan daripada karet jika masih lantur biasa masih bagus Coba kita beri oli ya ini saya menggunakan oleh bekas motor Alhamdulillah TV bisa menyala normal tidak ada timbul semburan api lagi ya di bagian karet anoton tabung jika di bagian ini mengalami suatu kebocoran itu saran saya jangan sekali-kali menggunakan lem ya itu sangat tidak direkomendasikan yang bagus harus pakai menggunakan sejenis oli ya ini karet apabila ketemu dengan oli itu akan pakem akan bagus ya TV sekarang sudah jangan lupa kemarau-kemarau saya memang tak sedap kenapa cakap saya tak sedap baik saya jelas saya makan lembut saya pernah makan lembut saya pernah makan lembut saya pernah makan apa 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 apa